hai 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 penasaran ini jauh tempo pembayaran pajak kalau tadi kan pelakon SPC ya harusnya tadi bayar dulu atau lapor dulu nah ini saya beli bayar setelah lapor karena pasalnya itu setelah SPT kembali lagi tadi selain SPT itu pasalnya pasti sebelum pasal sembilan ya tapi intinya tadi pahami ya bayar dulu baru lapor nah untuk pajak masa pajak bulanan yang kebanyakan bingkori tadi lagi maka pembayaran pajak itu paling lama tanda 15 makanya lapornya tadi paling lama tanda berapa 20 banyak juga tanda 15 bayar dulu gitu mayoritasnya semua loh ya untuk SPT tahunan kalau ada kurang bayar itu kan kurang bayar SPT tahunan ya masih ingat ya maka dia harus dibayar sebelum SPT tahunan tanggal disampaikan jadi nggak ada tanggalnya tadi masih ingat kalau SPT tahunan BPHOP paling lama disampaikan tiga bulan berarti angkanya kalau panggil tahun kalender akhir Maret anggap aja hari ini 30 Maret sampai 31 ya hari ini 31 Maret kita coba lapor SPT sebelum lapor bayar dulu tanggal 31 masih bisa pokoknya pokoknya sebelum SPT di laporkan jadi ya dengan kata lain sebenarnya mirip kayak bahas lapor yaitu tanggal 31 Maret itu pun kalau dia pakai tahun kalender ya kan kalau pakai tahun tinggal 3 bulan 3 bulan berarti ada penebis di atas ini pph final yang saya potong dari orang saya winpoternya contoh PBA final itu bunga tabungan kan berarti siapa yang harus lapor SPT masa empat ayat dua pemerintah bang yang motong maksudnya itu ya semua bang itu dari pemerintah ya pamiaga dia motong bunga-bunga dari saya maka dia harus setor ke pemerintah paling lambat tanggal 10 jadi bukan 15 ini hanya mayoritas kalau yang ini ini kata-katanya setor sendiri jadi mirip kayak PPH berapa tadi 25 jadi gini ada PPH final yang bisa jadi nggak bisa dipotong sama yang bayar penghasilan karena mungkin yang motong ini bukan wajib panjang saya harus setor sendiri saya waktu nyetok sendiri itu paling namanya tanggal 15 itu ya jadi bisa beda-beda kasusnya apalagi nih 15 sama sih kalau 15 baik yang dipotongkan atau saya nyetok sendiri itu sama-sama tanggal 10 tapi beda dengan mayoritas yang tanggal berapa tadi 15 ya PPH 21 22 ya sorry 21 23 25 ini tanggal 10 ini tanggal 15 kalau dua minggu ya pokoknya sebelum lapor laporkan mayoritas tanggal 20 dan dia ini Intinya Anda bisa baca nih, sudah saya siapin, berkira satu-satu, ya, pembayaran pajak kapan harus berakhir, saya harus bahas satu-satu, sudah saya tulis pokoknya disitu, saat nanya ditanyakan di soal kan sudah saya tulis disitu, tak kalau lapornya kan, ya, saya skip. Kalau yang ini, memang akan dibahasnya besok-besok ya, masih setelah UTS, bukan surat tepuran, tadi kan kata surat tepuran, ini itu tahapannya kayak gini, anggap aja saya telat laporan SBC, lalu tadi terbiar surat tepuran, eh, surat tepurannya, kasih wabu saya satu minggu, saya kalapor lagi. Maka pemerintah nanti, atau pemerintah pajak nanti, itu bisa terbikirkan yang namanya ini, surat tagian pajak, STP, bukan SPT ya, STP. Jadi surat tagian itu, sudah ada saksi di dalam, bagus karena Bapak lambat bayar SPT, talukan orang pribadi, tadi saksinya dendam berapa? 100 ribu. Nah, di dalam STP itu ada, Bapak harus bayar gede 100 ribu. Nah, saya kan harus bayar tuh, paling lambat kapan ini? Kata-katanya adalah, paling lambat satu bulan, sejak STP-nya terbit. Jadi, harusnya lapor Maret, sudah ditegur, enggak juga lapor, sampai Oktober, terbit STP. Anggap aja tanggal berapa sekarang? Atau September? Tanggal 29. Berarti paling lama Oktober saya harus segera lapor. Dan bayar gedea tadi berapa? Harus ribu. Pak, gimana Pak? Kalau sampai satu bulan ke depan, saya tidak bayar gedea 100 ribu. Nanti ada lagi kekasih semua. Ada saksi tambahan. Apa itu? Nanti deh, abis itu saya sekitar bahas. Jadi, semua surat tagian pajak yang macam-macam ini, kalau kita dapat, kita harus bayar, maka paling lambat di tunasinya satu bulan, sejak tanggal yang ada di SPT dan tanggal berikutnya kapan. Cara hitungnya, walaupun di soal saya enggak akan buat ekstrim ya. Kalau 29 September, maka saya paling lambat bayar itu harus 28 Oktober. Kalau saya bayar 29 Oktober, itu sudah telan. Tapi saya sekali lagi di soal enggak akan buat ekstrim gitu ya. Saya paling sedih dua hari atau tiga hari langkah pas tanggal. Jadi, mengitung satu bulannya itu adalah berarti hari SPT-nya minus satu. Kalau 29, itu 28 Oktober. Kalau saya bayar 29 Oktober, itu 28. Jadi, ini semua adalah informasi-informasi kapan saya harus melakukan pembayaran paling lambat. Ini adalah gini. Kalau anak kecil dan daerah tertentu, bisa diperpanjang paling lambat dua bulan. Tadi SPT-nya juga bisa diperpanjang paling lambat dua bulan, kan? Ini bayar juga bisa diperpanjang paling lambat dua bulan. Gimana kalau tanggal lapor atau tanggal bayar pas hari sabung, minggu, atau lingkung nasional? Apa itu, katanya? Tunggu dulu ya, harusnya dikerja. Iya, tapi gimana tuh? Kalau pas hari kerja, pas tanggal 20, atau tanggal 15 mau bayar, atau tanggal 10 mau bayar, itu hari ribu, hari sabung, atau hari minggu. Apa katanya? Jadi, tidak lebih cepat, atau lebih pekerja dari saya dengar. Sebelumnya. Hari kerja beriburnya. Jadi, kalau lingurnya, anggap aja, jantunya di hari Jumat, tanggal 10, atau tanggal 15, atau tanggal 20 lapor itu, hari Jumat. Kebetulan Jumatnya ribu. Berarti saya bisa setor, atau bayar, atau lapor, sedikit. Dibatang, agak diperpanjang, ini apa? Ini apa? Ini yang tadi saya tulis di sini. Sanksi administrasi. Dalam bentuk, kalau, telat bayar. Yes. Jelas ya? Jadi, kalau telat lapor itu dendam, umumnya, telat bayar itu umumnya bunga. 2% per bulan. Ya, dihitung sejak tanggal laporan, telatnya kapan, sampai tanggal bayar, dan ini lagi-lagi bagian bulan, dihitung satu bulan. Coba lihat kasus ini. PT HBC, itu, nyetor, PPH 21, untuk gaji karyawan September. Harusnya, PPH 21, ditanggal berapa, di setor? Coba lihat slide. Setor, loyang kita, nggak ngomong laporan. Harusnya, tanggal berapa, di setor? September 2022, itu, PPH 21-nya, disetor ke negara, harusnya paling bapak. lihat PPH 21-nya, 20-nya disitu ya. Harus balik lagi deh. Nih, sampai PPH 21. 10 Oktober, 20-nya telah koror. Ya, oke, berarti 10 Oktober 2022, ya kan? Ini, 12 Desember 2022, PPH 21 tersebut, 100 juta. SPT masalahnya, juga ternyata, dilaporkan di Desember 2022. Jumlah yang harus dilunasi ke negara, itu berapa? 100 juta? 2 persen? Dia, maksudnya kan tadi, Oktober kan? 10 ya? Dia itu ternyata, hitungnya dari, pokoknya setelah 10 itu. atau telahnya itu adalah, pokoknya Oktober berapa hari itu, nanti itu, cuma satu bulan ya. Berarti Oktober masuk. November full. Desember tadi, tanggal berapa? 12. Pak baru 12 hari, nantinya 12 persen 30. Nah, itu dihitung full. Berarti Oktober, November, Desember berapa bulan itu? Nah, 100 kali 20 kali 3. Ini bunganya. Ini bunganya. Iya kan? Dia lakonnya telat ya? Telatnya ya? SPT masa PPR 21, kalau kita lihat lagi selain yang sebelumnya tadi. Kalau nggak salah 100 ribu. Yang mahal itu kan SPT masa, berapa? 200. Ini cuma 100. Berarti kalau di total, dia harus bayar 100-nya, tambah bunganya, tanpa data nyawa ini harus dia bayar. Gampang kalian? Perkalian hanya perkalian sederhana, ini kan kita tambahin top. Ada pertanyaan? Selain pengantar perpajakan kemarin yang hitungan, ini hitungan juga, tapi kan lebih sederhana. telat lapor yang tadi sebelum break. Sebelum break. Kenapa? Kenapa? Kenapa 200? Kali ini SPT masa set? Sudah satu bulan top. Satu SPT top. Soalnya September, besok beli-beli bulu bulu. Kalau SPT masa September, dia telan. Oktober juga dia telan. Itu berarti 2 SPT berarti 200. Payang Oktober telan atau nggak? Dia nggak tahu. Ini soalnya cuma ngomong September 2. Kan gitu masuk. Betul, itulah dendam tadi saya bilang. Mau berapa lamapun, hanya 100 ribu. Ya. Yang lain. Ok. Kalau yang ini masa, kalau yang ini tahunan, sama sih 2% per bulan. Kita lihat ada kasus nggak? Ada. Sebenarnya kalau di soal tidak disebutkan asumsi tahunnya itu pakai tahun apa, Anda pakai tahun apa berarti? Kalender. Itu ya. Pokoknya kalau saya nggak sebut tahun buku khusus, itu berarti pakai tahun kalender. PDABC, Badan, itu store PPH 29 8-11 Oktober. Harusnya kapan sih dia store? Untuk PPH 29-2022. tanggal berapa harunya dia store? Paling labat. Ayo. Ayo. PT itu? Badan atau OP? Badan. Oke. Oke, lihat dong selain yang selain pembayaran, untuk Badan itu kapan paling labat harus store? Berapa? Dia lapor SPT paling labat kapan, Badan? Pembelan. Dia tanggalin. 30 April. Bayangnya berarti bisa juga maksimal 30 April. Gitu ya. Nah, masalahnya di sini. Dia baru bayar Oktober. Jelas ya, kasusnya ya. PPH 29-nya itu 500. SPT ternyata juga dia laporkannya di Oktober. Berarti berapa yang harus dia bayar ke negara? 500 dikali 2 persen. 6 bulan jangka dari Mei. Kan abis pada anak-anak. Mei sampai Oktober. Betul ya, 6 bulan. Mei, Juni, Juni. Agustus ya, Tidak ada 4 bulan. Ya kan? Tadi, kalau ada lagi yang nanyain dari mana? 11 bulan. Buat? Kocer atau Badan? Badan kan 1 bulan. Gampang ya? Ada pertanyaan? Tiba-tiba ini. Terima kasih. Tidak apa-apa? Ada pertanyaan? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? betul masa itu 20 hari lapor bayarnya berapa 10-10 hari tol ini masa pp21 itu lebih spesifik jadi banyak itu banyak itu banyak kalau bosku kadang apa nggak ada cara lain oke yang lain pertanyaannya ini badan tahunan kalau tadi kecampur dengan orang pribadi tahunan ini masa tahu apa badan tahu kalau yang salah sebutnya Masa Hai beras ya hai 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 selain ini itu diperuntukkan kalau kita pengen mengangsur atau menghuda jadi sudah mau masuk Maret kalau apa orang pribadi tiga bulan kan ketemu tadi atau sudah memasuk April untuk badan terus dia lihat kok utang pajak saya atau PPH 29 saya 500 juta banyak ini duitnya saya nggak punya duit punya sih tapi mau saya pakai untuk kebutuhan lain saya mau ajukan bisa nggak ditunda itu berarti 500nya mau saya saya bayar sekaligus tapi enggak Maret atau April silahkan kalau mau ajukan permohonan atau 500 itu saya angsur 100 100 100 selama lima kali silahkan atau 250 selama dua kali silahkan tapi tetap terhadukan penolongan bisa tidak mengangsur dalam muda yang langsung dibagi kalau sekaligus tapi tidak saat jatuh tempoh kebayaran kalau dikabulkan itu paling lama berapa 12 bulan bisa muda atau langsungnya istilahnya ada keadaan yang gak bisa saya ketarikan kayak offing kemarin itu sudah pasti perpanjangan pembayaran atau perpanjangan pelaporan SD ini ini siapa administrasi silahkan dibaca ya saya akan terangkan pokoknya intinya kalau mengajukan permohonan tertulis ini ini juga ya ini administrasi semua nih saya enggak akan terangkan lebih kecil nah coba lihat ini yang penting kalau harusnya kita bayarnya Maret kalau oke kalau badannya April tapi kita tunda berarti kita akan kena sanksi mirip kayak orang yang telat bayar lupa arunnya dibedain ambil dulu sudah diboleh ngangsur apa-apa masih nawal kita kan kita tetap kena sanksi sanksinya mirip 2% per bulan pelaksana ya aku gini aja Pak Merti gak usah ajukan ngangsur nunda tuh sanksinya sama silahkan dan kekilihan tapi kalau anda angka aja anda menunda ya harusnya bayar Maret tak bayar Desember eh 10 Desember sudah terima apa surat tanggian pajak sudah bayar sanksi malu jadi mending ajukan pengangsuran atau berbeda coba lihat nih kasusnya nih SKPKB toh surat ketentapan pajak kurang WP menerima SKPKB 100 juta terbitnya 2 Oktober tolong dilihat lagi untuk SKPKB STP dan kawan-kawan yang itu jatuh pembayaran terasa lama satu bulan nah disini saya kasih batas akhir bulan saja akhirnya 1 November tapi dia minta untuk mengangsur lima bulan nah asumsi aja 100 bagi 5 setiap gaksur 20 gimana tuh sanksian harus dia bayar nah ini caranya totalnya kan 100 pembayaran pertama dia ya pembayaran pertama dia utangnya masih 100 berarti dia bayar 20 juta plus 2 juta 2 juta jadi 22 juta yang pas bulan kedua dia ngaksur yang 20 juta kan dia sudah bayar 20 yang pertama berarti banyak tinggal berarti dia bayar 20 juta plus 2% x 20 juta paham logikannya ya sampai nanti angsuran kelima dia bayarnya 20 juta plus 2% x 20 juta jelas kalau yang ngomong anak bisnis SKPKB masih oke yang lain ini langsung kalau sudah SKPKB nya 100 juta tahunnya 1 November dia minta bisa gak 31 tahun 23 ya silakan aja sih ya jadi 100 juta 2% x 10 bulan jadi dia harus bayar waktu itu 100 plus 20 juta ya kan 10 bulan itu benar kan jadi dia harus bayarnya November tapi dia baru bayar Agustus 2020 itu 8 bulan 2022 itu 2 bulan 10 bulan ya pas ya dan langsung beruntah sudah ada kebanyaan oke lanjut oke lanjut bayar itu sekarang sudah kamu masuk sini sudah bisa pakai mobile banking internet banking jadi ini berdekatan ketika dalam tasaputim sistem pajak itu masih sangat sederhana sekarang masih bisa bayar dengan porsilah tapi saya lebih suka pakai internet banking nah sarana pembayarannya sarana pembayarannya kalau laporan tadi pakai apa? SBC kalau bayar namanya SSP SSP itu kalau elektronik ya ISSP elektronik SSP dulu waktu bayarnya masih manual pakai SSP ini kan kebangat untuk kantor post ini si SSP formulir SSP nah itu kartun less sehingga nanti akan ada 5 asik, 5 lapiran karbon less itu berarti ada 5 kita ngisi 1 aja di depan yang berangkat ke isi ya kan? manfaat banget tuh ya kan? nah nanti kalau sudah di stamp oh sudah diterima pembayarannya maka yang lembar pertama itu saya bawa pulang asik saya kalau pemakaman pembayar bilang bagus belum bayar-bayar ya? sudah ini buktinya lembar 1 lembar kedua lembar kedua ini dikasih ke negara lembar kedua ini dikasih ke negara bersama lembar ketiga lembar 2 dan 3 ini dikasih ke negara dalam hal ini ke kantor pelayanan pajak bedanya apa? lembar kedua ini sama kantor post atau bank dikirim ke bendaharanya negara KPPN jadi dikirim ke bendahara negara kalau yang 3 maksudnya apa itu? melalui UEP berarti nanti saya bawa pulang 2 lembar SSP-nya lembar 1 dan lembar 3 terus lembar 3-nya saya kasih ke kantor pajak melalui apa? kan kata-katanya disini ke KPP tapi melalui UEP berarti saya bawa pulang lembar 1 dan 3 saya kasih ke kantor pajak kapan? kira-kira lapor SPP salah satu lampirannya adalah SSP lembar ke 3 gitu nah sekarang kalau itu elektronik berarti saya misi SPP saya harus narik data pembayaran saya ke bank tapi sekarang karena sistemnya jauh di jambi waktu saya bayar pakai internet banking atau mobile banking itu SPP elektronik saya langsung menyatakan bahwa Pak Agus pernah bayar di bank mandiri dia sudah enak ya apalagi nanti SPP tahun 2024 ketanyaan kembali kuliah umum itu kan saya itu gak perlu misi-misi manual lagi kalau Petra sudah bayar pajak saya langsung SPP saya keisi saya beli mobil dari showroom aset saya langsung nambah di SPP itu jadi gampang atau malah nyu-sait jadi nyu-sait karena takut ya kalau saya kalah apa ya kan plus minus plus minus oke kalau lembar ke 4 itu dikasih ke siapa ke bank atau ke toko ya kan asif tempat kita bayar berarti sebenarnya kalau saya ngisi pakai internet banking itu ada dokumen yang masuk ke bank tempat saya bayar untuk asif mereka ya kalau ke 5 ini berarti saya sebagai pemotong pajak bayar PBR21 berarti lembar ke 5 saya juga dapat ya kira-kira besok itu waktu saya seluruh apa ngumpulin formulir ada formulir SSP gak kok tau 시작 2 3 4 5 6 9